Woy maling woy! Maling apa emangnya? Motor ketangkok disitu tuh, dari belakang depan. Seorang pria nyaris babak belur di amuk masa, Usai Tepergo Kendek membawa kabur sepeda motor milik warga di komplek perumahan Kecamatan Kibin, Serang, Banten. Pelaku yang beraksi bersama satu rekannya langsung diteriaki maling oleh pemilik sepeda motor. Menurut korban, saat kejadian sepeda motornya tengah terparkir dan ditinggal untuk menjemput anaknya di pasar malam di sekitar lokasi. Namun ketika kembali ke parkiran, korban memergoki pelaku dan rekannya hendak membawa kabur motornya. Teriakan minta tolong korban membuat pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga. Pasar malam sebentar itu, ajak anak pulang. Begitu balik, udah lihat mau dibawa kabur, langsung saya teriaki. Terus dikejar warga? Iya, langsung. Terus ketangkapnya di mana maling itu? Ketangkapnya di gang sebelah. Kenapa dia bisa ketangkap itu? Jatuh. Meski pelaku berhasil diamankan warga, namun satu rekan pelaku melarikan diri dengan membawa motor curiannya. Kini kasus tersebut dalam penanganan kepolisian setempat. Dari Serang Bantan, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Seorang perempuan yang kerap menjual gorengan ditemukan tewas tanpa busana terkubur di perkebunan daerah kayu tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara di kawasan sawah besar Jakarta Pusat, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Dua kelompok remaja ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam di samping rusun Karanganyar, sawah besar Jakarta Pusat. Para pelaku bahkan terekam kamera CCTV rumah warga saling kejar sambil mengacungkan senjata tajam dengan berbagai ukuran hingga melempar batu. Belum diketahui pemicu tawuran, namun kedua kubu yang bertikai terus berusaha melukai lawannya dengan membabi buta. Menurut warga, aksi tawuran itu terjadi sebelum azan subuh. Warga mengaku mengenal beberapa wajah remaja dalam aksi tawuran tersebut yang diduga terlibat dengan sejumlah remaja lain dari luar wilayah Karanganyar. Ada, ada sebagian juga di sini, ada juga sebagian yang di luar itu. Kalau semalam itu nggak jelas juga, banyak orang luar juga tuh semalam. Kan ada sih yang pada bawah semenjata tajam, ada yang timpan-timpan batu. Khawatir banget, apalagi saya punya anak-anak. Aksi tawuran itu baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah akhirnya memilih untuk mundur. Akibat peristiwa itu, gerobak pedagang, atap rumah, hingga kendaraan yang terparkir di pinggir jalan dan kerap rusak terkena lemparan batu dan bom Molotov. Warga berharap kepolisian bisa rutin berpatroli guna mengantisipasi tawuran kembali terjadi. Dari Jakarta, Andrianus, untuk CSI RTV. Seorang pria ditembak kedua pencuri di halaman parkir minimarket di Kabupaten Tanggerang, Banten. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka parah di bagian kepala. Seorang pria bernama Suhanda tergeletak tak berdaya usai ditembak pencuri di depan minimarket di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tanggerang, Banten. Korban ditembak saat mencoba menangkap dua pencuri yang akan membawa kabur sepeda motornya. Menurut saksi, korban datang ke minimarket itu untuk mengambil uang dari salah satu mesin ATM. Namun korban memorgoki aksi kedua pelaku dan langsung mengejar. Tiba-tiba saja salah seorang pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak kepala korban. Aparat Satres Krim Polresta Tanggerang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kami berupaya untuk mengevakuasi korban dan kemudian korban sedang dirawat intensif di rumah sakit membuat pelaraja. Hingga kini polisi masih mengejar kedua pelaku yang sempat rekam kamera CCTV. Sahabat seorang remaja perempuan yang kerap menjual gorengan ditemukan tewas terkubur di perkebunan daerah kayu tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jasad korban ditemukan tanpa busana dengan tangan terikat tali. Petugas kepolisian dari Inavis Polres Padang Pariaman dibantu tim dari BPBD dan BNPB berupaya menggali tumpukan tanah yang diduga menjadi lokasi terkuburnya seorang remaja perempuan berusia 18 tahun berinisial NKS yang dilaporkan hilang sejak Jumat sore di daerah kayu tanam kecamatan 2x116 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penemuan lokasi ini berawal usai ditemukannya bekas tempat gorengan oleh warga di semak-semak Petugas kepolisian akhirnya menemukan gundukan tanah dan gelang yang dipakai korban saat dilaporkan hilang Jasad korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan tangan terikat tali sekitar 500 meter dari rumahnya Jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa petugas ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumbar untuk diotopsi Ditemukan bukti perlengkapan yang sudah dipakai oleh korban Ada sandal, kemudian ada kain, ada payung yang berada di dekat TKP korban ditemukan Korban ditemukan dalam kondisi terkubur Hingga kini polisi masih terus melakukan penyeledikan lebih lanjut atas kasus tewasnya korban Sesosok jasad remaja perempuan yang ditemukan tergeletak di kuburan menggegerkan kota Palembang, Sumatera Selatan Tragisnya, empat pelaku ternyata masih remaja belasan tahun Lantas apa yang menjadi motif pembunuhan ini? Selengkapnya dalam meliputan mendalam CSI bagian pertama Di picu film biru Bocah SMP diperkosa dan dibunuh Minggu sore yang nampak berbeda dari biasanya Di tempat pemakaman umum talang kerikil kota Palembang, Sumatera Selatan Warga berkumpul lantaran mendapatkan informasi akan peristiwa janggal yang tengah terjadi Puluhan personel tim reskrim dan tim inafis dari Polrestabes Palembang yang tiba di lokasi kejadian pun terlihat sibuk Bukan tanpa alasan Informasi mengenai seorang remaja perempuan yang ditemukan tergeletak tak bernyawa benar adanya Jenasa perempuan ini ditemukan oleh warga sekira pukul setengah empat sore Saat ditemukan, wajahnya tertutup dengan rambut panjangnya Pakaiannya pun utuh Hanya saja celana korban berada dalam kondisi yang janggal Selain itu, polisi mendapati satu luka lainnya di bagian wajah Kuat dugaan remaja tersebut merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan Jenasa korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk diotopsi Informasi mengenai penemuan jenasa korban dengan cepat langsung menyebar Identitas korban dengan cepat terungkap Korban bernama Ayu Andriani Ia baru berusia 13 tahun dan tercatat sebagai siswi kelas 2 SMP Ibu korban datang ke Rumah Sakit untuk memastikan identitas anaknya Anak kedua dari empat bersaudara itu diketahui pamit dari rumah pada minggu siang Miris, dugaan pemerkosaan dan pembunuhan ternyata sejalan Dengan hasil temuan dokter forensik Dari hasil otopsi, disimpulkan jika korban meninggal dunia karena kehabisan nafas Selain itu, ditemukan pula robekan pada alat vital korban Setelah melalui proses otopsi selama 8 jam, jenasa Ayu Andriani kini dibawa keluarganya untuk dimakamkan dengan cara yang layak Ayu sehari-hari memang tinggal di wilayah kecamatan Sukarami Tak heran jika ia dimakamkan di lokasi yang tak jauh dari lokasi ditemukan jenazahnya satu hari sebelumnya Ayu sehari-hari dikenal sebagai gadis yang mandiri Sepulang sekolah, ia kerap mengisi waktunya untuk membantu perekonomian keluarga dengan berjualan balon Tak ada yang menyangka ia harus pergi di usianya yang masih sangat belia Upaya investigasi yang dilakukan penyidik menyimpulkan jika pelaku pembunuhan Ayu Andriani Berupakan orang yang berada di sekitar korban Namun pelakunya ternyata berjumlah lebih dari satu orang Ada berbagai indikasi yang memudahkan polisi untuk mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian tak wajar dari Ayu Andriani Korban yang ditemukan tewas tak jauh dari rumahnya Mengindikasikan jika pelakunya merupakan orang yang berada di sekitar korban Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk meringkus satu persatu para pelaku pembunuhan Ayu Namun satu fakta yang membuat miris Keempatnya merupakan remaja di bawah umur Lantas apa alasan pelaku hingga tega menghabisi korban Benarkah karena bangkitnya Syahwat setelah menonton film biru Dari Palembang, Sumatera Selatan Adi Asmara untuk CSI RTV Motif atas tindak pidara ini adalah Karena Yang tersangkutan Mengobrol Maksud birahinya Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian Namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam perlalu lintas Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya Hai sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam Mari kita lihat bersama-sama videonya Wah sahabat ini nih yang dilakukan secara massal ya bersama-sama Ini melawan arus Melawan rambu-rambu Melawan arus lalu lintas untuk memotong jalan nih Ya kan nih banyak sekali yang melakukan hal ini Dan kenapa juga pengendara motor ini kasih aja Nah nah ya bisa kita lihatkan dia mau jatuh Karena mungkin jalannya tuh sempit ya Sehingga motornya tuh gak muat Dan juga dia kehilangan keseimbangan Nah kalau kayak gini kan jadinya malah bikin macet ya Nah sahabat lalu lintas itu merupakan urat nadi kehidupan Di mana setiap kita mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Itu pasti bersentuhan langsung dengan yang namanya lalu lintas Jadi penting bagi kita untuk mematuhi aturan lalu lintas yang sudah dibuat Agar perjalanan kita semua aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan Siapa sih yang gak mau sampai dengan cepat ke lokasi tujuan Semuanya juga mau Tapi dengan berkendara seperti di video ini Malah akan membuat kamu semakin lama sampainya Karena crowded atau karena hal yang kamu buat sendiri ya Kendaraan yang melawan arus juga memiliki sedikit ruang Untuk bermanufur sahabat Jika terjadi keadaan darurat Sehingga kalian akan sulit menghindar Bila terjadi kecelakaan Ini seperti yang di video tadi nih Bahwa dia memiliki sedikit ruang Sehingga dia akan sulit bermanufur Dan melawan arus memiliki kemungkinan yang besar Untuk menyebabkan kecelakaan fatal loh sahabat Dan hal ini sangat merugikan Sudah rugi waktu Dan juga rugi materi Pengendaraan yang melawan arus lalu lintas Dapat disangsi dengan pasal 287 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Dengan pidana kurungan 2 bulan Atau denda 500 ribu rupiah Ya sahabat Mari pikirkan dampak panjang Dari keputusan kamu setiap mau melawan arus Setiap detik yang kamu coba untuk menghemat waktu Dengan cara ini Tidak sebanding dengan nyawa dan keselamatan yang dipertaruhkan Selalu ikuti aturan Berkendaralah dengan bijak Dan ingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab semuanya Seorang pria tega menganiaya mantan istrinya Di kawasan pertokohan Ubud, Ciledug, Tanggerang, Banten Akibatnya korban menderita luka lebam di wajah Dan beberapa bagian tubuh Seorang pria tiba-tiba menghampiri seorang wanita yang merupakan juru parkir Di kawasan pertokohan Ubud, Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Kota Tanggerang, Banten Juru parkir wanita berinisial SL Yang sedang berkumpul bersama rekan-rekannya itu langsung dianiaya pelaku secara membabi buta Ternyata korban adalah mantan istri pelaku Pelaku diduga cemburu dan merasa kesal karena korban menolak untuk rujuk Akibat penganiayaan ini korban menderita luka di wajah dan di beberapa bagian tubuh Korban disukuli, diinjak, disindas, pokoknya mulanya beberapa belu Itu oleh mantan suaminya pak? Kalau menurut berita itu mantan suaminya Kalau kejadian ini perumasannya jam berapa sih pak dan hari apa? Kejadiannya sekitar jam 2 pagi Tim unit reskrim Polsek Ciledug bersama tim dari Polres Metro Tangerang Kota Sudah mendatangi tempat kejadian berkara sekaligus memeriksa sejumlah saksi Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat Saya Pramerika Samudera Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!